Al-Fatihah Dan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu ayat demi ayat kita pahami Demikian pula amalkan Terus senantiasa mengkaji dan memahami Apa yang ada di dalam Al-Quran Demikian pula Al-Hadis Seayat, seayat Pak gitu Dan itu apa terasa oleh pikiran puhate Demikian pula diamalkan Karena demikianlah Mu'min muslim yang sebenarnya Harus apa Mengikat dan terikat Dengan Al-Quran demikian pula Asunnah, begitu Sebagaimana pada saat ini Seayat weh nu dibahas napa Ya Yakni dalam Quran Surat Ad-Dariyat Ayat Sabaraha 20 hijinya Panjang ponok iya ayat na Ponok ya A'udzubillahiminasyaitonirojim Wafianfusikum Dan juga pada dirimu sendiri Afalah tubesirun Maka apakah kamu tidak memperhatikan Ayat ini Saya berikan judulnya Pada dirimu Pada dirimu Tepak Pada penciptaanmu Pada penyusunan Ya Dari ujung rambut Sampai ujung Kaki Terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah Jadi jangankan Melihat langit Jangankan melihat bumi Melihat diri kita saja Terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah Jadi inti nama Kalau kita menjaga diri kita Oleh sendiri Pak Itu tidak akan bisa Teratasi Artinya Ada jasa Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam menjaga Apa Diri kita ini Nah makanya hadirin sekalian Ketika kita melihat langit Yang begitu luas Yang teringat siapa Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika melihat langit Ucapan Allahu akbar Subhanallah Masya Allah Demikian pula Tanah ya Bumi Yang bisa menung Menumbuhkan Seperti hanya duriannya Ayah duri Nah itu cucuknya Nempel Karena duri Karena durian Kenapa disebut durian Nggak ayah Duriannya Tak itu ditempel Kena Kusaha Kupatani Ya tete Kudu butuh Sakumahanya Lemna Itu Tanaga Nujadis Sabar Amaran durian Itu oleh siapa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melihat rambutan Napa disebut rambutan Nggak ayah rambutan Kusaha Tadi tempel Kena Kutukang sampo Buka Oleh siapa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Dugikan Kan terong Wahe Dugikan Kaherang Sanung Lapan Ya bedanya Apanya Terus Yang lainnya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mempromosikan dirinya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha kuasa Allah maha bijaksana Allah maha esa Itu bukan hanya Sekedar ucapan Allah saja Buktinya Banyak Begitu Jadi Allah tidak Apa Tidak hanya Sekedar menyatakan Allah maha kuasa Allah maha bijaksana Allah maha esa Tapi buktinya Tuh ya pak Tuh gitu Allah menyatakan Beginilah sifat Allah Beginilah sifat Allah Beginilah sifat Allah Ternyata Tanda Tandanya Banyak Mapa Yang menunjukkan Kepada hal itu Semua Termasuk Pada diri kita Jadi Sekarang Kita akan Memperhatikan Terhadap Diri kita Betapa Maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala Wafi'an khusikum Yang menunjukkan Dirinya itu Dengan mengingat Dengan mengingat-ingat Kenikmatan Menyadarkan kita Apa Bahwa kita itu Sungguh Lemah Bila tanpa Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita Dibagikan Dibagikan Karena itu Besar sekali Ternyata Ternuhun 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 Mengundang Para ahli Tafsir Senantiasa Memperah Apa Menafsirkan Akan ayatnya Pak Yang pertama Yang diungkapkan Oleh Al-Qurtubi Disini Al-Qurtubi Menyatakan Kolal ulama Jadi ulama Yang menyatakan Ungkapan ini Yang pertama Pada diri kamu Terdapat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Coba perhatikan Yang pertama Merupakan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Pada diri kita Adalah Penciptaan Kamu Dari nutpah Dulunya Dari nutpah Kemudian Meningkat Jadi alakoh Kemudian Mudgoh Daging Kemudian Menjadi tulang Dibungkus oleh Daging lagi Sampai Ditiukkan Ruh Sampai Bisa Yang satu Ahli apa Ahli kimia Yang satu Ahli bumi Yang satu Ahli astronomi Manusia Banyak Keahlian-keahliannya Sadar tidak Dulunya dari apa Nah Dari nutpah Sampai Bisa Berkembang Di dalam Perutnya Sesuatu Yang berkembang Itu Harus Diberi Asupan Cik Kira-kira Eta Janin Berkembang Asupanat Dimana Bu Ari ibu Kantos Ngehuapan Janin Gitu Ketika ibu Melahirkan Itu Memang Kandung Kantos Ibu Melahirkan Menyuapi Menyuapi Janin Kan belum Pernanya Tom Waka Bapaknya Pak Tapi Kalau kita Perhatikan Secara Tidak Langsung Maka Janin Yang ada Di dalam Perut Itu Makan Juga Yang ada Caranya Yaitu Placenta Ya ada Caranya Pak Begitulah Janin Cara Makannya Kalau tugas Ini Diberikan Kepada Ibu Sanggup Ngehuapan Janin Cikira Kira Kumaha Ngehuapan Janin Nah Itu Pak Tanda Tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Makanya Hadirin Sekalian Muhammad Menjelaskan Proses Ini Pak Menjelaskan Proses Ini Bahwa Manusia Itu Dahulunya Dari Nut Dari Nut Pak Kemudian Apa Berubah Menjadi Alakoh Mudgoh Daging Dan Seterusnya Pertanyaan Saya Pak Kalau Muhammad Menjelaskan Ini Dari Siapa Tisaha Dari Allahnya Karena Tidak Akan Mungkin Muhammad Dulu Punya Leb Gitu Gak Dulu Leb Sarang Abu Bakar Sarang Usman Jeng Nusanes Ya Orang Naliti Malung Gimpah Tapi Allah Yang Memberitahukan Sampai Sekarang Ya Zaman Jadi Modern Dijelaskan Kumanusia Inilah Perubahan Apa Manusia Dari Tadinya Itu Nutpah Lalu Mereka Mengatakan Inilah Penemuan Dirinya Eh Ukuran Matos Dijelaskan Makanya Jelas Bahwa Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Apa Wahyu Dari Siapa Dari Allah Yang Jelas Yang Pertama Merupakan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Yang Yang Ada Di Dalam Perut Ibu Itu Berkembang Dari Siapakah Itu Semua Karena Manusia Tidak Akan Bisa Menanggung Itu Yang Kedua Tentang Perbedaan Lisan Bapak Ibu Sekalian Sadar Tidak Suara Bapak Dan Ibu Itu Beda Semua Yang Ada Disini Pak Suara Beda Sampai Bapak Dan Ibu Bisa Menentukan Etasaha Namina Etasaha Jalmina Pak Padahal Bapak Teninggal Beda Semuanya Apa Suaranya Itu Merupakan Apa Tanda Tanda Kekuasaan Allah Lebih Jelasnya Perbedaan Bentuk Atau Wajah Kita Merupakan Tanda Tanda Kekuasaan Allah Bahkan Anu Kembar Beda Apa Anu Kembar Beda Kalau Kita Mengatakan Kumaha Beda 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 Merupakan Tanda Tanda Kekuasaan Allah Siapa Yang Bisa Menciptakan Seperti Ini Wajah Kita Lebih Daripada Itu Hikmah Apa Yang Terjadi Namun Sama Sji Dua Jana Sambi Cik Kira Kira Bakal Kumaha Lihar Nenggal Wargi Eh Sami Nenggal Ustaz Sami Aduh Hese Gak Beda Kuna Banyak Kudu Dicontrengan Nah Itu Merupakan Tanda Tanda Kekuasaan Allah Yang Spesial Pak Untuk Menjadarkan Bahwa Diri Kita Ini Menunjukkan Akan Kekuasaan Allah Hari Ini Spesial Yang Kedua Yang Diungkapkan Oleh Al-Hasan Al-Bisri Kalau Orang Mengatakan Al-Hasan Al-Basri Ya Nah Ini Dalam Sebuah Kitab Namanya Kitab Jamiudurus Dibacanya Al-Hasan Al-Bisri Bukan Al-Basri Beliau Mengatakan Merupakan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Apa Wapilharomi Ba'dashabab Tua Setelah Muda Kalau Tua Keinginan Siapa Kau Yong Ibu Jeng Bapak Ari Bapak Serang Ibu Kau 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 Alim Kau 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 Padahal Kalau Ditanya Kepada Diri Kita Yang Mengora We Tung Tung Jadi Kolot Cik Kusaha Etak Kolot Tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Selanjutnya Lemah Setelah Kuat Yang Tadinya Lemah Dilahirkan Terus Pertama Kuat Yang Tadinya Kuat Menjadi Menjadi Lemah Ini Proses Yang Seperti Ini Oleh Siapa Oleh Allah Subhanahu Atala Dan Ternyata Pak Bu Itu Ada Hikmahnya Ketika Kita Dilahirkan Dalam Keadaan Lemah Ayah Hikmah Nah Tete Nah Kabayang Namun Misalkan Dilahirkan Langsung Lumpat Susah Nanti Melahirkannya Pak Dari Lemah Kemudian Kuat Dari Kuat Menjadi Lemah Lagi Itu Pantas Pak Jadi Pantas Jadi Akhir Akhir Daripada Kehidupan Ini Bagi Sebagian Orang Menjadi Tua Dan Itu Kelihatan Pantas Jadi Misalkan Bertambah Umur Bertambah Kuat Itu Pantas Tepantas Yakin Ya Soknya Kabayang Aki-aki Main Skater Gitu Padahal Awaknya Kuat Tepantas Karena itu Ini merupakan Apa Tanda-tanda Keguasaan Allah Subhanahu Lemah Kuat Kemudian Menjadi Lemah Kembali Itulah Yang Diungkapkan Oleh siapa Al-Hasan Al-Bisri Selanjutnya Yang ketiga Yang diungkapkan oleh Ibnu Ibnu Zaid Penciptaan Kamu Dari Tanah Lalu Allah Memberikan Kepada Kamu Apa Pendengaran Yang kedua Penglihatan Dan yang ketiga Al-Af'idah Yaitu Hatik Apa Jadinya Kalau manusia Tidak bisa Mendengar Tidak bisa Melihat Dan tidak Bisa Berfikir Maka Akan Banyak Kekurangan Manusia Tidak Akan Kreatif Bahkan Hadirin Sekalian Dengan Pendengaran Maka Bisa Jadi Orang T Naon Jadi Bunghar Dulu Sebelum Ada Tipi Ayah Naon Radionya Pertanyaannya Radio Cepil Cepil Jadi Radio Ayatnya Gara-gara Cepil Ya Pak Betapa Banyak Orang Kaya Raya Gara-gara Naon Cepil Pak Gitu Ayah Radio Ayah Naon Nuk Ayo Headset Nusana Nesna Gitu Pak Nah Tepil Allah Hanya Sekedar Menciptakan Telinga Saja Yang lainnya Mengikuti Terus Berkembang Ayat Tipi Kenapa Ada Tipi Karena Manusia Punya Punya Mata Tipi Soca Soca Ya Gara-gara Soca Ayat Tipi Ada Yang Lain Betapa Banyak Orang Kaya Raya Gara-gara Naon Gara-gara Mata Padahal Ayahnya Rumah Sakit Khusus Khusus Naon Naon Tuh Sok Dan Namun Ayah Mata Kira-kira Ciceno Ayah Kacamata Ayah Bahkan Tukang Cukur Ayah Mual Ayah Namun Ayah Tuh Gara-gara Ayah Tukang Cukur Ayah Rambut Tapi Rapanya Sampai Orang Bisa Hidup Gara-gara Radio Sampai Orang Bisa Hidup Gara-gara Tipi Gara-gara HP Orang Bisa Jadi Kari Raya Tukang Cukur Bisa Hidup Coba Berfikir Sampai Sana Kira-kira Sudah Sampai Sampai Sudah Sampai Mana Bersyukur Kepada Allah Begitu Nikmat Orang Itu Bisa Menjadi Kaya Raya Gara-gara Sesuatu Padahal Sesuatu Itu Disebabkan Apa Yang Diciptakan Oleh Allah Orang Bisa Menjadi Ini Itu Menikmati Segalanya Padahal Fasilitasnya Dari Siapa Dari Allah Subhanahu Pertanyaan Sudah Sampai Mana Syukur Kepada Allah Gitu Karena Itu Hadirin Sekalian Jagalah Kenikmatan Yang Allah Subhanahu Tala Berikan Karena Jika Kenikmatan Tersebut Tidak Dimanfaatkan Atau Tidak Dijaga Maka Allah Akan Mencabut Kenikmatan Itu Karena Apa Tidak Dimanfaatkan Dengan Baik Seperti Hanya Bapak Atau Ibu Memberikan Sesuatu Ternyata Oleh Orang Ini Tidak Dimanfaatkan Cik Kira-kira Tinggal Barang Dimanfaatkan Di Pasianti Bapak Ibu Bakal Dicanak Dih Sama Allah Seperti Itu Memberikan Kepada Kita Berbagai Macam Kenikmatan Ternyata Dimanfaatkan Bukan Pada Tempatnya Oleh Allah Akan Dicabut Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Rohman Rohimnya Bisa Jadi Dicabut Hari Tak Itu Kuma Wicara Nama Begitu Tangan Ini Digunakan Tidak Benar Kaki Ini Digunakan Tidak Benar Mata Ini Digunakan Tidak Benar Padahal Itu Kenikmatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Berhak Untuk Mencabut Kenikmatan Itu Catetan Bila Tidak Dijaga Bila Tidak Disyukuri Begitu Kuma We Allah Mencabut Begitu Nah Karena Itu Hadirin Sekalian Pendengaran Demikian Pula Penglihatan Saya Tidak Akan Bisa Mengambil Manfaat Bapak Ibu Sekalian Saya Berbicara Sejam Setengah Misalkan Sedangkan Bapak Dan Ibu Tidak Punya Telinga Atau Pendengaran Duh Percumanya Demikian Pula Penglihatan Tidak Bisa Membedakan Yang Yang lain Bahkan Berfikir Al-Af'idah Itu Berfikir Demikian Pula Al-Qol Buhati Karena Itu Hadirin Sekalian Disini Dijelaskan Kemudian Tiba-tiba Engkau Menjadi Makhluk Atau Manusia Yang Bisa Menyebar Bisa Jadi Dilahir Ke Nama Dimana Di Bale Enah Tapi Bisa Jadi Aya Tinggal Dimana Di Amerika Di Luar Negeri Ya Padahal Lahir Nama Di Bale Enah Karena Hanya Manusia Yang Bisa Apa Yang Bisa Menyebar Yang Makhluk Yang Lain Bisa Kenapa Ya Tadi Punya Pendengaran Punya Penglihatan Punya Akal Jadi Bisa Berpikir Hanya Apa Dimiliki Oleh Manusia Ketika Manusia Dalam Kedinginan Terpikir Untuk Membuat Bajunya Kucuk Tidak Tidak Nama Nawan Jeket Tidak Tidak Disimbutan Tidak Tidak Nama Bangunannya Tidak Tidak Gedung Terus Berpikir Manusia Mual Kapikir Ku Ucing Ucing Ketirisan Kapikiran Ngedamel Jeket Yang Lain Itu Seperti Itu Saja Manusia Ketika Menempus Satu Jalan Dengan Jalan Kaki Capek Dipikiran Lu Manusia Oh Urang Ngedamel Nauen Sapedal Capek Ngedamel Nauen Motor Eko Motor Teka Hujanan Ngedamel Nauen Mobil Mobil Temacet Ngedamel Nauen Tuh Kapal Kereta Hadirin Sekalian Dan Semua Itu Nih Semua Itu Manusia Menciptakan Sesuatu Catatan Itu Tidak Tidak Terpikir Oleh Sendiri Tidak Pikir Kunyarira Manusia Itu Ketika Menciptakan Sesuatu Pasti Itu Ada Tiruan Ayo Tiruan Kenapa Manusia Terpikir Membuat Kapal Terbang Cik Kira Kira Ditinggali Nauen Tuh Buru Pak Manuk Kapikir Nyitakan Nauen Nyitakan Kereta Api Cik Nauen Ditinggali Hile Nya Tiasa Tiasa Hile Tiasa Kaki Seribu Tiasa Nauen Orang Niron Pak Bahkan Manusia Bisa Menciptakan Kapal Selam Pak Cik Tidak Nauen Tuh Ya Tidak Ditaliti Oleh Mereka Ayah Mobil Niron Tidak Karena Nauen Mobil Kasapi Jengkuda Kayak Opat Kan Gitu Terus Semuanya Itu Apa Tiruan Makanya Hadirin Sekalian Allah Subhanahu Watt Cukup Menciptakan Ini Dan Yang Lainnya Bisa Dipikirkan Oleh Oleh Manusia Gitu Ada Timbul Pertanyaan Allah Tiasa Nyiptakan HP Ya Itu Hina Allah Nyiptakan HP Allah Bisa Menciptakan Sesuatu Yang Bisa Menciptakan HP Sah Manusia Kan Gitu Tidak 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 Usah Sedetail Itu Cukup Allah Subhanahu Berkuasa Menciptakan Sesuatu Dan Yang Lainnya Manusia Bisa Mengkreatifkan Ujung Ujungnya Ya Tadi Banyak Kenikmatan Yang Dinikmati Oleh Manusia Begitu Dan Ternyata Hadirin Sekalian Kenikmatan Yang Diberikan Kepada Manusia Wah Sangat Banyak Makanya Kalau Saya Bisa Menyimpulkan Manusia Makhluk Anudi Ogok Makhluk Nudi Manja Gitu Ya Ya Kalau Seekor Kambing Makannya Apa Rumput Kan Kalau Seekor Singa Daging Dari Kapan Itu Makan Rumput Dan Daging Semenjak Adanya Singa Jeng Nomba Kan Gitu Bosen Demo Seekor Kambing Nguyuhan Protes Gitu Daging Atau Seekor Singa Dan Daging Nuju Mahal Ah Ayo Nama Kajuku Ah Tidak Pikir Coba Pikirkan Makanan Yang Ada Pada Piring Yang Yang Akan Dimakan Oleh Bapak Dan Ibu Cik Kira Kira Ayah Non Kul Isap Piring Kisangunya Ayah Nyesangu Daging Ayah Lalabut Ayah Jengkol Ayah Siapanya Nampingkan ke Ayah Seblak Seblak Non Aduh Sagala Ah Yang lain Nama Bisa Bahkan Manusia Bisa Kreatif Namun Ninggal Tempe Gitu Digoreng Ukul Kreatif Ya Bacem Tempenya Kering Tempe Dan Yang Lainnya Gitu Can Pernah Jukutnya Dikreatif Jadi Pais Jukut Gitu Bacem Jukut Gitu So Pak Siapa Yang Bisa Seperti Itu Bahkan Seekor Singapur Belum Pernah Itu Merasakan Rendam Gitu Jadi Nikmat Yang mana Yang akan Kalian Gustakan Begitu Jadi Jelas Begini Nanti Pemahannya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Berbagai Macam Kenikmatan Lalu Allah Menyuruh Kepada Kita Pantes Tuh Ketika Allah Subhanahu Memberikan Kepada Kita Banyak Kenikmatan Dan Allah Menyuruh Kita Kan Pantes Dan Kenikmatan Nanti Sehat Oleh Allah Lalu Kita Tidak Taat Kepada Allah Pantes Ya Tuh Pantes Seperti Hanya Kita Memberikan Kepada Si A Bro Bro Anak Si A Gitu Segala Anak Gitu Lalu Kita Menyuruh Kepada Orang Itu Ternyata Dia Tidak Menuruti Si Kira Kira Orang Kumaha Tuh Ya Amok Bakal Masih Andi Allah Subhanahu Memberikan Kepada Kita Berbagai Macam Fasilitas Kenikmatan Lalu Allah Menyuruh Kepada Kita Lalu Kita Tidak Menta Hatinya Tepantes Pak Kira Kira Allah Marah Tidak Marah Marah Allah Yang pertama Dia Dibiarkan Untuk Senantiasa Melakukan Kemahsiatan Yang kedua Begitu Allah Bisa Langsung Mencabut Kenikmatannya Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Itulah Yang Diungkapkan Oleh Siapa Ibnu Ibnu Zaid Selanjutnya Yang keempat Yang Diungkapkan Oleh Asudi Asudi Mengatakan Wafi Anpusikum Aefi Hayatikum Wamautikum Tentang Hidup Dan Matimu Oleh Siapa Kita Hidup Mati Oleh Allah Jadi Ketika Seseorang Ingin Bunuh Diri Pasti Temawat Cantam Sakhal Ketika Orang Mau Bunuh Diri Pasti Mau Belum Tentu Kan ada Orang Itu Yang Banyak Banyak Hutang Dia Pengen Bunuh Diri Naik Ke Lantai Sepuluh Ke Rager Rager Mane Pasti Mau Cantam 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 Bunuh Diri Mas Ngeseng Beres Mas Mas Allah Tapi Nambahan Cantam 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 Tanda 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 Orang Banyak Penyakit Sudah Kedokter Kadituk Kadir Tidak Putus Asa Ayah Jadi Sehat Sanya Jadi Maut Apa Maut Tadi Tidak Kekuasaan Allah Tapi Catatan Dosa Nama Jadi Meskipun Matinya Terjadi Nah Itu Merupakan Tanda Tanda Kekuasaan Allah Artinya Kita Ini Hidup Seperti Ini Pak Tidak Muni Diusahakan Oleh Kita Semuanya Dari Siapa Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Lebih Mengenal Lagi Bahwa Pada Diri Kita Terdapat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Yaitu Berkaitan Dengan Apa Tentang Tempat Masuk Dan Keluarnya Makanan Kan Kita Kalau Makan Satu Tempat Minum Satu Tempat Tapi Ketika Dikeluarkan Jadi Dua Tempat Kalau Dalam Bahasa Sunda Anu Dipayun Disebatna Kahampangan Anu Dipengkar Kaberatan Keabotan Ya punya Kalau Dalam Bahasa Indonesia BAK Dalam Bahasa Indonesia BAK Dan BA BAB Pertanyaannya Pak Kalau Yang BAK Pasti BAB Ada Anu BAK Pasti BAB Cantam Tuh Pak Tapi Namun Anu BAB Pasti BAK Ya Sopan Namun Misalkan Dibalik Anu BAK Pasti BAB Repot Pak Tisaha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Sekarang Belum Pernah Tertukarnya Pak Ya Karena Itu Hadirin Sekalian Berkaitan Dengan Tadi BAB Sama BAK Itu Ada Doanya Alhamdulillah Lihat Disini Pak Doanya Anibni Umar Rodiyallahu Anhu Dari Ibnu Umar Semoga Allah Meridoinya Kola Dia Berkata Karena Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Ida Khoroja Min Al-Khola Apabila Keluar Dari Al-Khola Al-Khola Alhamdulillah Hilladhi Adakoniladatau Taita Doanya Alhamdulillah Hilladhi Adakoniladatau Artinya Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Kepadaku Kelejatannya Pak Maksudnya Maksudnya Yang Yang Maksudnya Yang Maksudnya Maksudnya Ketika Kita Makan Lezat Ketika Kita Minum Segernya Ya Orang Cobian Ya Situ Percantan Oh Seger Pak Ya Karena Tidak Tidak Semua Yang Punya Lidah Bisa Merasakan Ya Karena Itu Dari Siapakah Rasa Ini Dari Allah Ya Kalau Ketika Kita Sakit Nau Anu Dirasau Diraus Kekurang Nau Nun Nujud Tidamang Pak Itunya Nujud Tidamang Pak Nuang Pariyawai Pak Pahit Banyak Antunya Pasti Antunya Pariyakman Nujud Sehat Pak Pahit Dari Siapa Ini Rasa Ini Pak Itu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Tidak Semua Orang Bisa Merasakan Seperti Yang Yang Kita Rasakan Kemudian Wa Ab Kof Ya Ku Wat Tahu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Menetapkan Padaku Kekuatannya Yang Dimaksud Vitamina Jadi Vitamin Protein Nama Disimpen Di Nah Awak Orang Pak Dan Itu Bisa Terasa Oleh Kita Ketika Kita Dalam Keadaan Sakit Ketika Kita Dalam Keadaan Sakit Silahkan Makan Teratur Oleh Dokter Disebutkan Ini 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 Ketika Kita Makan Enak Jadi Enak Makanya Pantas Untuk Mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Artinya Segala Puji Bagi Allah Artinya Manusia Itu Tidak Pantas Untuk Mendapatkan Pujian Kenapa Karena Ketika Seseorang Sukses Catatan Maka Disana Ada Jasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Tidak Pantas Ketika Manusia Dipuji Ungkapan Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Karena Tidak Akan Bisa Yang Lain Melakukan Itu Seperti Halnya Kita Dari Pagi Sampai Malam Kan Bekerja Terus Capek Coba Tidurkan Setelah Tidur Kuma Atta Tuh Nyesegerti Saha Etate Cik Baca Anak Kuma Alhamdul Tuh Alhamdulillah Dei Pak Karena Tidak Akan Ada Orang Yang Seperti Mulih Gendai Awak Kurang Pak Makan Setelah Makan Nah Ondo Anak Alhamdul Tuh Alhamdulillah Dei Karena Siapa Yang Bisa Ketika Makan Masuk Kepada Kita Tadi Si Vitamin Dipisah Pisahkan Gitu Coba Kalau Tugas Itu Diberikan Kepada Kita Ah Ah Pahili Ayanya Vitamin Kuduna Karena Rambut Karena Halis Gitu Tung Halis Jadi Kumahan Tuh Gitu Berpikir Berpikir Berbicara Bergerak Makanya Ketika Orang Diberikan Kesehatan Dikan Kemaksiatan Kira Kira Ke Banyak Dalam badan ini. Kemudian Allah lah yang mengeluarkan kotorannya. Pak Bu yang mengeluarkan kotoran. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Sokwe namun betul-betul ya. Yang namanya BAK dan BAB itu. Keinginan bapak dan ibu. Sok ayuna BAB atau BAK. Tiasa tuh. Ya, itu biasanya. Tapi Allah mah cukup pasihan. Weh sinyal. Kaba pajeng ibu te. Eh, jol kajaban. Makanya tadi. Allah lah yang telah mengeluarkan kotorannya. Tak iya dong anda apa? Sapa rantos BAK dan BAB? Maka jelas sudah apa? Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya halaman kedua. Ayakannya dahin nama spesial untuk memperhatikan diri kita. Yuma nyadarkan urat. Yang kelima apa? Yang diungkapkan oleh wahba azuhaili. Yaitu adimagu. Yaitu akal. Atau otak. Begitu. Bahwa otak kita itu bisa menyimpan berbagai macam. Apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ketika kita melihat. Dan yang benar itu disepa dimana tadina emutan. Alhamdulillah. Dengan adanya akal ini. Kita bisa apa? Mengingat. Ya. Apa yang kita masukkan ke dalam akal ini. Yang lainnya gak bisa pak. Tidak bisa. Makanya seekor ayam. Tahu tidak gitu. Itu apa orang tuanya. Gitu nya. Iya dulurna. Dan yang lain-lainnya. Nah manusia apa bisa mengingat. Oh nah ini. Mempunyai yang namanya al-akal. Tapi. Hati-hati. Akal itu suka nakal. Ya. Akal itu suka akal. Akal-akal. Makanya bagi manusia apa bu ya. Ketika berbuat keburukan. Bisa jadi diakalan gitu. Makanya bagi manusia apa. Kalau akalnya. Apa digunakan. Bukan pada tempatnya. Maka ketika berbuat keburukan. Bisa jadi dikreatifkan. Gitu. Jadi semakin apa. Bertambah. Zaman. Terus ya berganti zaman. Bisa jadi keburukan. Terus baru gitu. Tuna dari akal lah. Dan itu tidak akan terjadi. Kepada siapa. Kepada hewan. Hewan menemun ngarusak. Gitu weh. Terusnya. Ciga berit. Namun ngarusak. Gitu weh. Kuhun tunai. Tidak bisa dinaon. Dikreatifkan. Tapi kalau manusia. Berbuat buruk. Bisa dikreatifkan. Contoh nama. Hijiwe nya. Membunuh oleh kabil dan kabil. Sekarang pembunuhan kumah haci. Wah. Macem-macem pak. Ayah anu dikana karung ke. Ayah anu kana. Dusken. Kana drem ke. Kusaha itu. Manusia apa. Yang mempunyai. Akal. Karena akalnya. Ya tadi. Suka nakal. Tadi. Suka. Di akal-akal. Tapi berbeda. Kalau misalkan digunakan. Dengan kebaikan. Ya dia pun akan kreatif. Dalam melakukan. Kebaikan. Nah itu. Merupakan apa. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Yaitu berkaitan dengan. Al-Aqlu. Yang kedua. Bapak. Aliran. Aliran darah. Pertanyaannya. Kalau aliran darah itu. Mengalir tuh. Mengalir. Ya. Karawas tuh. Itu karawas. Ayah suaranya tuh. Tahetanya Masya Allah. Padahal. Bapak ibu sekalian. Darah itu. Mengalir gitu. Tapi tuh karawasnya. Ser-ser-ser. Tasuganya tuh gitu. Sehingga mau ayah anu tunduh. Nuju ngaji. Namun ayah suara. Tuhan gitu. Kagak gue. Nya. Tunduh netek. Berkaitan dengan apa. Dengan aliran darah. Nih. Hadirin sekalian. Ketika seseorang sakit. Anu di cek. Darah. Itu dengan darah. Bisa kan. Nah itu kelihatan gitu. Si penyakit yang lain. Padahal. Diceknya. Saku maha. Semer. Berkaitan dengan ini. Ada hadis yang menyatakan nih. Sesungguhnya setan itu mengalir. Seperti hanya aliran darah. Nah berkaitan ini. Ada orang yang menyatakan. Berarti. Tidak begitu pemahamannya. Kalau setan ayah dinudarahnya. Berarti PMI. Seor. Setanah. Ini merupakan apa. Perumpamaan. Setan itu. Seperti hanya aliran darah. Yang pertama Pak. Apa. Dari segi. Tidak terasa. Dalam. Menggoda. Sehingga aliran darah. Wtk raus. Nah setannya gitu. Yang kedua. Setan seperti hanya aliran darah. Selama darah mengalir. Maka setan akan terus ada. Gitu Pak. Makanya Bapak namun. Hoyong teaya setanan. Sarat nah hiji. Turun kunwe darah nah. Gitu. Ya untuk apa. Setan menggoda yang mati. Begitu. Ya. Nah dengan darah ini. Wah Masya Allah Pak. Kalau kita perhatikan ya. Buku-buku IPA. Biologi tentang badan kita. Maka darah ini fungsinya adalah. Mengirim giji-giji atau vitamin. Jadi. Si vitamin tadi. Dikirim nanti ku darah. Gitu tak. Dikompak hujan. Siapakah yang membuat seperti ini. Desain seperti ini. Nah tidak akan mungkin. Pas sama yang lain. Begitu. Ya. Maka itu merupakan tanda-tanda kekuasaan. Allah subhanahu wa ta'ala. Eh. Terus waktu saya adaan gak caham? Seberang? Opat meniti. Oh iya iya. Saya kedidihnya. Demikian pula perlengkapan pernafasan. Dari apa? Dari paru-paru. Kemudian hidung. Dan yang lainnya Pak. Dari siapa? Sampai manusia ringan. Bernapas. Masya Allah. Pernafasannya bagus. Demikian pula. Udaranya pun. Bagus. Allah tidak menciptakan. Pernafasannya bagus. Udaranya jelek. Entah Pak. Atau udaranya bagus. Pernafasannya jelek. Tidak. Tapi Allah ciptakan dengan sempurna. Pernafasannya lengkap. Kemudian. Udaranya pun. Segar untuk diambil. Sampai kita tidak ada keberatan. Duh gak ringap. Lega. Enak. Coba Bapak Ibu sekalian. Perhatikan yang di rumah sakit. Ketika dia. Apa? Mengidap penyakit. Asma. Dipasian naun. Oksigen Pak. Pastian oksigen. Abayang namun manusianya. Kedungan nge. Oksigen. Iji-iji. Dipangku. Gitu. Komo nujuramekil. Paketrof. Jeng-jeng. Bocor. Ripuk. Kira-kira namun misalkan mayar. Tak berkaitan dengan nafas. Kau oksigen. Kak Allah mayar sebarah. Hadugikan kak umur sakit. Makanya Allah cukup meminta apa? Ibadah. Begitu Pak. Ya. Nah setelah kita memperhatikan penjelasan bahwa pada diri kita terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita dengan sempurna. Fasilitasnya pun sempurna. Ya. Jadi Allah ciptakan kita sempurna. Fasilitasnya gaya sempurna. Tuh ayah nukurang. Begitu. Makanya disini dijelaskan Pak. Oleh karena itu manusia tidak tercipta secara kebetulan. Masa desain sesempurna begini. Penciptaan yang tanpa ada kekurangan. Apa jadi secara kebetulan? Tahmual mungkin gitu. Demikian pula. Dan tidak pula secara alamiah manusia teh. Jadi gitu weh. Tidak akan mungkin. Pasti jelas. Maka pada manusia itu ada yang menciptakannya. Yaitu Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah dengan demikian. Apa sadar. Bahwa ada yang menciptakan. Ada yang menjaga. Kalau bahasa saya. Ada yang apa yang mengurus. Yang memperhatikan diri kita ini. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya siapa? Hanya Allah. Makanya bahwa kita itu ada. Ya itu merupakan apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda keesaan Allah. Di sini dijelaskan. Pada diri kalian. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kepada mengesakan Allah. Karena tidak ada campur tangan Pak. Tidak ada campur tangan yang lain begitu. Demikian pula. Apa? Tanda-tanda. Bahwa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. itu benar adanya. Oleh karena itu. Kotadah mengatakan. Kotadah berkata. Siapa yang berjalan di muka bumi. Maka ia akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Jadi orang yang apa senantiasa. Yang apa berjalan di muka bumi. Kamana weh. Pasti terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di sana itu harus diambil pelajarannya. Begitu. Demikian pula. Siapa saja yang berpikir akan dirinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahwa Allah menciptakan kita dengan sempurna Pak. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Berbeda dengan hewan begitu. Ketika makan saja. Manusia memulia. Kumaha. Dicanak ke laku panangan. Teras di. Lebet ke. Beda dengan hewan. Hewan mah. Langsung dengan awan. Dengan mulutnya. Makanya kalau ada manusia tak. Langsung Bu. Mulutnya berarti. Siga. Gitu nya. Tetep ya manusia. Namangan siga. Gitu Pak. Yang jelas. Sempurna. Allah menciptakan kita sempurna. Fasilitasnya pun sempurna. Dengan demikian. Tidak akan mungkin. Begitu Pak. Allah menciptakan kita sempurna. Fasilitas sempurna. Tanpa ada tujuan. Masa Allah menciptakan kita sempurna. Dan fasilitasnya sempurna. Tidak ada tujuannya. Pasti ayat tujuannya. Ya. Tangkainan itu kadinya. Gitu. Jangankan Allah menciptakan kita ada tujuan. Orang saja menciptakan sesuatu. Ayat tujuannya itu. Manusia menciptakan motor. Lalu yang menciptakan. Yang membuat motor itu ditarus. Untuk apa? Kamu membuat motor. Ahimah huru yanu wa yukumah abi. Kan mau begitu jawabannya. Pasti ayat tujuannya. Demikian pula. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah. Tuh ayat di jiru. Wa maholatul jina wal insa illa liya budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kenapa? Ini diciptakan aku sah. Fasilitas teti sah. Begitu. Makanya manusia memiliki tujuan. Apa ada di kehidupannya. Yaitu. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi namun diibadahkan maki ya ibu. Sehingga putra ibu ya. Badai sakola. Ibu ibu tetos dipasian mekel na. Tos dipasian motor na. Tos dipasian hape na. Nya. Manya hesekene sakola. Hiji saat ayah budak penye. Tos dipasian fasilitas tesagala na. Derwe gerata sakola. Kira-kira bapak sering ibu bakal kumata. Keputra nuk itu. Ya sama. Lalu pun demikian pak. Tujuan kita apa. Kita itu adalah beribadah. Allah berikan fasilitas. Kade. Jongjonku fasilitas. Seperti hanya seorang murid. Sakola. Fasilitasnya motor. Nah jadi memotoran. Seperti hanya manusia. Tujuannya ibadah. Diberikan fasilitas. Nah kalau kajong-jongku fasilitas. Beribadah nama. Hilap gitu. Ya. Tidak pantas seperti itu. Nah. Karena itu hadirin sekali ya. Nih. Yang lebih mengagumkan lagi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sempurna pak. Fasilitasnya pun sempurna. Dan Allah menyuruh kepada kita. Kira-kira. Parentana nuha resete. Tentu. Gara rampang. Tidak. Tidak susah. Adinu yusrun. Agama itu. Mudah pak. Dan semuanya bahannya sudah ada. Ketika Allah menyuruh kepada kita berwudu. Menyuruh kita wudu. Cainat. Tos ayat. Tos ayatnya. Jadi tinggal ngelaksanakan. Ketika Allah menyuruh kita. Untuk bersujud. Kayak. Mas takana tos ayat tuh acan. Tuh atos. Makanya. Alasan lu kumaha di. Gitu namun tuh ibadah. Kalau cik kira-kira alasan kumaha. Cik alasan bakal kumaha namun tuh ibadah. Gitu manusia. Susah. Apa. Mengutarakan alasan nya. Oke. Dasanggilan nage. Tos di. Saya ogikan gitu. Parentana tuh hese. Makanya kalau manusia tidak beribadah. Ya kecidak bahasa. Ya diciptakan oleh Allah. Fasilitas dari Allah. Parentante. Begitu. Karena itu hadirin sekalian. Manusia itu diciptakan untuk beribadah. Nah nanti ibadah itu ada dua. Ya ayat dua. Apalkan. Yang pertama ibadah itu sifatnya taskiri. Yang kedua ikhtiari. Taskiri itu ketundukan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan seperti itu pak. Nah ibadah taskiri. Adanya juga kepada tumbuh-tumbuhan. Demikian pula hewan. Bahkan manusia. Manusia. Ayat. Ketundukan kepada Allah. Oleh Allah sudah ditentukan seperti itu. Contoh ya. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Terang tangkal datnon. Tangkal canggri. Hari tangkal canggri agung ke. Agung. Hari buahna. Alit. Hari tangkal walu. Tangkal nakumaha. Alibuahna. Agung. Oke. Hari etan itu kahoyong tangkal. Tuh. Ya. Pusaha. Nah itu yang disebut dengan ibadah. Tuntas hiri pak. Tos ditang tos. Gak gitu. Gitu. Jadi tidak ada apa. Tidak ada. Pahala. Kernaun. Keretangkal menghasilkan buah nuletik. Itu buah nubah. Nubah. Mualaya pahalaan. Ibadah tasirima. Oleh Allah sudah ditentukan seperti itu. Dan ternyata hal itu ada. Naun. Ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan tangkalnya besar. Tapi buahna alit. Eh apaan seernungiwannya. Ditangkalna soka bayang. Namun buahna baradak segedewalu. Kira-kira namun ragra gumahan. Wah celakanya. Tapi aralit pak. Ayah hikmahnya. Ini ibadahnya tasiri. Yang kedua. Bagi apa? Bagi hewan. Hewan pun sama ibadah. Hanya ibadahnya tasiri. Sudah Allah tentukan seperti itu. Seperti tadi. Kaming makanannya. Rumput. Kemudian singa makanannya. Etate ibadah pak. Ngan ibadahnya tos dikituken. Ibadah tasiri mah. Muala ayah pahalaan. Gitu. Kenapa? Karena oleh Allah sudah ditentukan seperti itu. Bahkan bagi manusia pun ada ibadah tasiri. Jadi kualo tos ditantoskan. We gitu. Seperti hanya orang kapir. Kalau orang kapir tidur. Perem de. Tuh. Ya perem pa. Kusaha etak. Oleh Allah. Maka itulah yang disebut dengan ibadah tun. Tasiri hatun. Muala ayah pahalaan. Daku Allah tos ditantoskan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya. Ayat caw asak. Dimakan oleh orang yang beriman. Amister. Kalau oleh orang kapir. Angger. Amister. Ibadah. Ibadahnya oleh Allah sudah ditentukan seperti itu. Sedangkan yang kedua. Ibadah tun. Ihtiari hatun. Ia meketundukannya harus dipikiran. Harus dipikirkan. Dan ini hanya ada pada manusia yang berakal. Kenapa kita harus tunduk kepada Allah? Tah etama harus dipikirkan. Kenapa kita harus apa? Mengikuti Rasul. Melaksanakan sholat. Mengeluarkan jakar etama. Harus dipikirkan. Harus menggunakan ilmu. Ketika kita berpikir. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kenikmatan semuanya ini dari Allah subhanahu. Dipikiran. Oh pantasnya. Urang teh kudui. Ibadah. Itulah yang disebut dengan ibadah itiari. Makanya ibadah itiari. Pasti ada pahala ibadah itiari itu pak. Nah yang dimaksud. Dengan wama holatul jina. Dan aku ciptakan jin dan manusia. Melainkan untuk ibadah. Harus apa? Didasari dengan ilmu ibadah. Nah kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Ya dipikirkan dari awal terus sampai jelas. Bahwa kita harus tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah. Kepada Allah. Jadi 24 jam teh kita itu harus beribadah. Apakah tidur ibadah? Oh seharusnya. Sok ya. Nuh mana ya nuh ibadah? Ketika seseorang tidur siang. Maksudnya kos dunnya. Supaya nanti malam gitu. Tahajud tetunuh. Nuh hijima tidur siang. Supaya malam. Tidak tunuh. Mencuri gitu. Sok mana nuh ibadah? Ya. Mata ibadah mah belum tentu. Apa? Tidur mah belum tentu. Ibadah tergantung daripada kos dunnya. Kos dunnya. Jadi bapak dan ibu tidur itu untuk apa? Begitu. Termasuk makan. Ibadah bukan. Tergantung. Kos dun. Begitu. Polisi makan. Supaya apa? Ya ngarah tarik mudag maling. Maling gak makan. Ngarah naon tarik diudag. Polisi. Polisi itu pak. Ya. Mana yunah jadi ibadah gitu. Nah termasuk apa? Tergantung kos dunnya. Nah ciri daripada ibadah itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam patul majibah ini ibadah itu. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berupa ucapan dan perbuatan. Selama kita melakukan perbuatan. Selama kita melakukan ucapan. Itu dicintai oleh Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan ibadah. Kalau kita melakukan sesuatu Allah tersep. Berarti dia tidak sedar ibadah. Begitulah untuk mengukur apa bahwa seseorang beribadah. Jadi jelas. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam fasilitas. Itu ada tujuannya yaitu untuk beribadah. Pertanyaannya. Hewan untuk manusia atau manusia untuk hewan? Hewan untuk? Satingkat hewan wae buat manusia. Fasilitas? Untuk apa? Untuk beribadah pak. Makanya kalau hewan diciptakan hidup untuk mati. Tapi kalau manusia diciptakan hidup untuk hidup. Catetah. Awas manusia bukan hidup untuk mati. Tapi hidup untuk hidup. Maksudnya apa? Kalau hewan hidup mati bila tungan. Tapi kalau manusia hidup mati balitungan. Akan hidup lagi. Makanya tujuannya beda. Kenapa? Ini ada hewan mau diciptakan lagi gitu. Fasilitasnya beda dengan manusia. Bahkan tadi dikatakan hewan untuk manusia. Bukan manusia untuk hewan. Satingkat hewan wae buat manusia fasilitas untuk beribadah. Begitu. Ya. Karena itu hadirin sekalian. Tidak akan mungkin manusia. Kalau setelah mati itu dibiarkan. Atau setelah manusia mati sudah. Tidak akan ada hisaban dan balasan. Tidak akan mungkin seperti itu. Karena manusia punya tujuan. Yaitu beribadah. Akan ditilei. Akan diperiksa. Akan dibalas. Sebagaimana dalam ayat ini. Apakah kalian mengira wahai manusia. Kami menciptakan kalian main-main saja. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Menyakit itu. Kan manusia mempunyai tujuan. Pasti akan kembali lagi kepada siapa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih jelasnya. Lagi dalam Quran surat al-qiyamah. Ayah sabun inshanu ayut roka sudah. Apakah manusia mengira. Setelah mati itu akan dibiarkan. Mual pak. Jadi selama hidupnya akan diperiksa. Dipinta pertanggung jawaban. Kenapa? Karena manusia hidup untuk. Bukan hidup untuk. Mati. Bahkan. Akhir hidup manusia adalah. Hidup. Kenapa? Karena manusia mengalami hidup dua kali. Mati. Dua kali. Mati dua kali ini. Yang disebut dengan akhir hidup adalah hidup. Yang pertama. Mati dulu. Yaitu sperma. Mati kan? Nah kemudian disimpan di dalam rahi. Setelah empat bulan. Allah tiupkan ruh. Hidup sampai sekarang. Ini hidup yang pertama. Kemudian setelah hidup ini akan. Mati. Itulah mati yang ke. Setelah mati. Manusia tidak akan dibiarkan. Tuh saya beres. Mau apa? Tapi suatu saat akan dihidupkan lagi. Itulah hidup yang ke. Yang kedua. Karena itu hati-hati. Ketika di dunia. Apa? Senantiasa harus memperhatikan. Suatu saat kita akan diperiksa. Akan kehidupan kita nanti. Bahkan kehidupan kita adalah penilaian yang sesungguhnya. Untuk suatu saat kehidupan yang kedua. Jadi bahagia atau tidaknya kehidupan yang kedua. Tergantung kehidupan sekarang. Iya. Kira-kira bapak dan ibu suatu saat kehidupan yang nanti akan bahagia tidak? Ya belum tentunya. Duka atunya jawaban atunya. Dulu saya punya temen nih. Ujiannya ujian sekolah. Padahal belum ujian pak. Kan gak durai rencangkan. Dipinter-pinter pisang gitunya. Padahal belum ujian. Dia mengatakan begini. Ah abis pasti lulus. Nah hanya menyebutkan gitu. Karena sudah maksimal. Nah nah. Berusaha nah. Jadi kabayang. Nah nah lulus ya. Nah sama bapak ibu sekalian. Kehidupan nanti bahagia atau tidak. Periksa weh sekarang. Dan itu akan. Akan terlihat. Jadi keamalan orang sadidinten gitu. Sehari-hari bagaimana gitu ya. Beribadahnya. Nah suatu saat akan terlihat. Kabayang gitu. Kan orang yang cerdas. Nah dia mempersiapkan akan dirinya. Selama hidupnya. Untuk amal setelah mati. Setelah mati. Begitu. Sudah dipersiapkan. Artinya hadirin sekalian beda. Adanya manusia dengan adanya hewan. Kenapa fasilitasnya juga hewan? Apa beda? Diciptakannya juga beda. Bedanya. Manusia mah. Senantiasa apa? Nah makhluk yang sempurna. Nah sampai disini dijelaskan. Dalam Quran Surat Arum. Bagi orang-orang yang tidak percaya. Bahwa ada hidup setelah. Kematian. Disini dijelaskan. Wahualladiyabdaul holko. Sumayu idu wa wahwan. Dialah yang menciptakan manusia. Dari permulaan. Pertanyaannya manusia dulunya ada atau tidak? Tidak ada ya? Ya Allah mampu menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah akan mengembalikannya lagi. Menghidupkannya kembali. Dan itu lebih mudah. Ya pasti lebih mudah. Kenapa? Karena manusianya sudah ada. Ya Allah memenciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mampu. Apalagi kita sekarang sudah ada. Lalu nanti dihidupkan kembali. Gampang tuh? Ya lebih gampang. Karena kita sudah ada. Ya. Justru kalau misalkan mau berpikir seharusnya yang susah itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Masa orang meyakini bahwa manusia itu dicitakan yang tidak ada Allah mampu? Tapi kepada apa dihidupkan kembali tidak? Tidak percaya. Tahnu kitute amin. Yang jelas hadirin sekalian ketika kita memperhatikan pada diri kita. Oh ya betul. Bahwa Allah menciptakan kita itu berbeda dengan yang lain. Fasilitasnya pun beda dengan yang lain. Tidak pantas bagi manusia ketika semua kenikmatan yang dia nikmati tidak sedikitpun mengingatkan dia kepada Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Untuk tunduk kepadanya. Ya. Tadinya dari badan kita terus perhatikan. Oh ya jelas. Kita itu tujuannya untuk beribadah. Barangkali itu Pak Abu. Ya. Untuk kesempatan sekarang Pak. Menyadarkan diri kita. Bahwa kita patut. Ya. Patut layak pantas. Untuk beribadah kepada Allah. Ya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikianlah. Aku lukolihada. Wastagburullahalewalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.